Intro Beralih ke informasi lainnya Pemirsa banyak keutamaan zikir Dengan menyebut kalimat tauhid Bagi umat islam Seperti lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT Dan diharamkannya api neraka Setidaknya hal tersebut disampaikan Haji Muhammad Rabbani Dalam majelis taklim dan zikir Riyadul Jannah Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kilometer 12,2 Kabupaten Banjar Senin malam lalu Menurut ulama kondang asal tatah pemangkih tersebut Dalam hadis kudsi Banyak keutamaan zikir Dengan menyebut kalimat tauhid La ilaha illallah Di antaranya sebagai benteng diri Terhindar dari godaan Setan dan iblis Serta banyak lagi keutamaan lainnya Inna Allah Qad harrama ala nar Man qala la ilaha illallah Iyabatali bidhalik wajhallah Sesungguhnya Allah SWT Mengharamkan atas api neraka Bagi orang yang menyebut Bagi orang yang mengata kalimat tauhid Kalimat la ilaha illallah Yang mana orang tersebut Menyebut la ilaha illallah Itu tidak ada tujuan Tidak ada Niat Melainkan hanya karena Allah SWT Sementara itu pengelola majelis Haji Mahyani Diris berharap Melalui zikir yang rutin dilaksanakan Setiap dua pekan sekali tersebut Akan semakin mendekatkan diri Kepada Allah SWT Dan bertobat atas kesalahan Yang dilakukan selama ini Bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT Mengingat dan juga mengharapkan Peridahan Allah Serta bertobat Apa yang salah kita lakukan Keselang-keselang kita yang telah lalui Dengan diadakannya ini Malah kita lebih mengingat kepada Allah SWT Masa-masa yang lalu keselang-keselang kita Mudah-mudahan Begitu acara-acara yang setengah bulan Sekali ini lancar Dan kami mohon kepada jemaah Baik warga pemangki Atau warga yang lainnya Bebas Perempuan, laki-laki Bebas untuk datang ke sini Mahyani mengajak masyarakat Untuk hadir dalam memakmurkan Majelis Bilik Haji Ali Tokoh masyarakat setempat Diketahui Majelis Taklim dan Zikir Riyadul Zannah ini Digelar setiap dua pekan sekali Terbuka untuk masyarakat umum Yang dipimpin guru Rabbani Dengan kitab Irshadul Ibad Eko Anggoro Banjar TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.